Cara install storyboard add-ins pada powerpoint Pertama-tama kita pergi ke halaman website visualstudio.com slash download Kemudian kita scroll ke bawah Pada bagian ini kita pilih yang namanya Tom Foundation Server Office Integration 2017 Jadi jangan salah pilih ya teman-teman ya Yang Office Integration 2017 Anda bisa pilih web installer ataupun ISO Pilih bahasa dalam hal ini bahasa Inggris Karena bahasa Indonesia tidak ada Kemudian download Maka storyboard add-in untuk powerpoint sedang di download ya Kita tunggu sampai proses download selesai Ya teman-teman ya Kemudian nanti setelah proses download selesai Silahkan buka Maka di sana akan ada file instalan ISO ya Teman-teman bisa install langsung setelah selesai download ini Atau extract ya Nah ini dia selesai downloadnya Saya open folder Nah maka akan ada seperti ini Ya Anda bisa install langsung disini Kali ini saya pilih extract saja Setelah selesai extract maka akan ada dua installan disini Ya Saya install Run by administrator di bagian ini Yang Anda amount Bisa amount komputernya bisa install di amount Nah ini saya run by administrator Maka proses install akan berjalan di komputer kita Ya seperti ini Klik install Ini di bawah Kemudian kita tunggu sampai proses instalasi selesai Ini sedang berjalan ya teman-teman ya Nah ini setup complete Artinya sudah selesai Kita close saja Sekarang kita buka powerpoint kita Ya kita pilih yang blank presentation saja Nah disini dia storyboardnya sudah ada teman-teman Kalau Anda belum ada muncul di atas sini yang namanya storyboard Teman-teman bisa pergi ke bagian file Pilih option ya Pilih option Kemudian teman-teman pergi ke bagian add-in di halaman ini Ya ini Ke bagian add-in Kemudian go Disini Anda harus sentang yang namanya term foundation add-in Ya Kalau belum muncul di powerpoint berarti belum dicenteng Jadi teman-teman tinggal senteng saja Nah untuk bekerja di storyboard Anda klik bagian storyboard yang ini Maka disini Di samping kanan Akan muncul storyboard disana Ini ada beberapa Gambar template gambar yang sudah disediakan ya Mulai dari iconik Lanjut lagi ada yang web Teman-teman bisa buka-buka sendiri begitu Ya Nah ini teman-teman bisa tinggal tarik saja Ya seperti ini Dan dia sudah ada animasinya teman-teman ya Nah kalau kita ini Kita klik animasi sudah ada Ini adalah salah satu storyboard yang sudah saya buat sebelumnya Jadi kita tinggal klik animasi Maka akan muncul seperti ini Demikian juga yang ini Ya Jadi teman-teman kalau mau tambah template yang lain Bisa klik di bagian bawah ini tadi Maka Anda akan terhubung ke salah satu web penyedia template Storyboard ya Jadi teman-teman bisa download banyak disini ya Ya silahkan Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat Jangan lupa like share dan komen dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax